Polrestabes Surabaya mengungkap motif pembunuhan mahasiswa yang jenazahnya dimasukkan dalam koper dan ditemukan di jurang kawasan Pacet, Mojokerto. Motif pelaku menghabisi nyawa korban adalah karena sakit hati. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pasma Royce, mengatakan pelaku dan korban telah saling kenal selama 5 tahun. Pelaku merupakan guru les musik korban. Hasil penyelidikan polisi, pelaku menghabisi nyawa korban usai keduanya terlibat cekcok. Selain karena sakit hati, pelaku tega membunuh korban juga karena ingin menguasai harta korban. Jadi modus operandi, motif dari kejadian ini adalah karena adanya sakit hati. Sekaligus pelaku ingin menguasai barang berharga dari korbannya, baik itu mobil dan handphone. Yang notabene mobil ini sudah dipindah tangankan terhadap seseorang dan handphone pun juga sudah dijual kepada seseorang. Jajaran kepolisian Polsek Gunung Anyar, Surabaya mendatangi sebuah rumah di perumahan Gunung Anyar Asri yang diduga kediaman mahasiswi korban pembunuhan yang jenazahnya ditemukan di dalam koper. Setelah mendatangi lokasi dan melakukan pengecekan, ternyata korban bersama keluarga sudah tak lagi tinggal di rumah tersebut dan sudah pindah rumah sejak dua tahun lalu. Terima kasih telah menonton!